Assalamualaikum Dunsana Apa kabar Dunsana Kasadonya Pastinya kita kembali membahas informasi menarik Seperti fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau Raja Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah Siapa yang gak kenal beliau? Seorang pemimpin negara yang makmur, kaya raya, dan terkenal Tetapi, tahukah Dunsana, ternyata beliau adalah keturunan Minangkabau? Mari kita bahas lebih detail dan santai siapa beliau Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini Untuk Dunsana-Dunsana kami dan para penonton setia anak Mande Channel Kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai Agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami Sultan Haji Sir Hassanal Bolkiah adalah Sultan K-29 Yang dipertuan Brunei Darussalam Serta Perdana Menteri Pertama Brunei Darussalam Beliau adalah Putra Sulung Begawan Sultan Sir Muda Omar Ali Saifuddin III Sultan Brunei ke-28 dan Babu Raja Pangiran Anak Damir Sebagai Menteri Pertahanan, Sultan Hassanal Bolkiah Juga Panglima Tertinggi Royal Brunei Angkatan Bersenjata Jenderal Kehormatan di Angkatan Bersenjata Inggris dan Indonesia Dan Laksamana Kehormatan Armada di Angkatan Laut Inggris Dia menunjuk dirinya sebagai Inspektur Jenderal Polisi atau IGP Dan Royal Brunei Police Force Menurut silsilah keturunannya Sultan Hassanal Bolkiah merupakan salah satu keturunan Minang Yang berasal dari Piobang, Payakumbu Dalam buku Tersilah Brunei The Early History of Brunei Karya Muhammad Jamil Al-Sufri Menyebutkan silsilah Raja-Raja Brunei Darussalam Diketahui bahwa pendiri kerajaan ini Awang Alak Betatar Atau yang bergelar Sultan Muhammad Syah Awang Alak Betatar sendiri berasal dari Minangkabau Nama-nama Sultan Brunei Sultan Brunei ialah kepala negara Brunei Garis keturunan kerajaan dapat diurutkan balik sampai abad ke-15 Ke-29 Sultan Brunei ialah sebagai berikut Yang pertama Muhammad Syah Anak dari Sultan Ibrahim Yang kedua Ahmad Yang ketiga Sultan Sharif Ali Yang keempat Sulaiman Yang kelima Bolkiah Yang keenam Abdul Kahar Yang ketujuh Saiful Rizal Yang kedelapan Syah Berunei Kesembilan Sultan Hasan Kesepuluh Abdul Jalilul Akbar Sebelas Abdul Jalilul Jabbar Dua belas Muhammad Ali Ketiga belas Abdul Hakkul Mubin Empat belas Muhyiddin Lima belas Nasruddin Enam belas Husin Qamaluddin Yang ketujuh belas Muhammad Alauddin Delapan belas Omar Ali Saifuddin Satu Sembilan belas Muhammad Tajuddin Dua puluh Muhammad Jamaluddin Alam satu Dua puluh satu Muhammad Khanzul Alam Dua puluh dua Muhammad Alam Dua puluh tiga Omar Ali Saifuddin Dua Dua puluh empat Abdul Momin Dua puluh lima Hasim Jalilul Alam Akhamaddin Dua puluh enam Muhammad Jamaluddin Alam dua Dua puluh tujuh Ahmad Tajuddin Dua puluh delapan Omar Ali Saifuddin Tiga Dan yang terakhir Sultan Hassanal Bolkiyah Yang menjabat sampai sekarang ini Sejarah Kerajaan Brunei Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab Menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei Telah ada setidaknya abad ketujuh atau delapan Masehi Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya Pada abad ke-9 dan kemudian menguasai Kalimantan dan Filipina Setelah Sriwijaya dikalahkan oleh Majapahit Brunei berhasil memerdekakan diri Dan menjadi negara yang maju Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad ke-15 sampai ke-17 Ketika daerah kekuasaannya mencapai keseluruh pulau Kalimantan dan pulauan Filipina Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan ke-5 Bolkiyah Yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di Samudera dan menaklukkan Manila Dan pada masa pemerintahan Sultan ke-9 Hassan Yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini Setelah Sultan Hassan, kejayaan Brunei memudar Karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu Yang antara lain menghacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional Menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya Pada 1839, petualang Inggris James Brock sampai ke Kalimantan Dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemerontakan Sebagai imbalannya ia menjadi gubernur dan kemudian Raja Putih Dari Sarawak di Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya Brock tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei Walaupun ia mencoba untuk melakukan itu Ia bertanya kepada pemerintah Britania Apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya Tetapi ditolak Walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik Ia memiliki perasaan dan identitas nasional Dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brock Sementara itu, British North Borneo Company Memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan Timur Laut Pada 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintahan Britania Raya Dan walaupun tetap memegang otonomi Namun dibawa kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri Pada tahun 1906 Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania Ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang residen Yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal Pada tahun 1959 Sebuah undang-undang dasar baru ditulis Dan merencanakan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri Walaupun hubungan luar negeri Keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya Sekarang diwakili oleh seorang komisioner tinggi Sebuah usaha pada tahun 1962 Untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif Yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas Dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata Yang didaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an Pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak Di negara Malaysia yang baru terbentuk Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah Pada 1967 Omar Ali Syahfuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua Hassanal Bolkiah yang menjadi penguasa ke-29 Samantan Sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Seri Begawan Pada tahun 1970 Ibu kota Brunei ton diganti namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk menghormatinya Seri Begawan wafat pada 1986 Pada 4 Januari 1979 Brunei dan Britania Raya menadatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru Pada 1 Januari 1984 Brunei Darussalam menjadi negara merdeka Kehidupan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah adalah Raja Brunei Darussalam sekaligus Raja terkaya kedua di dunia Selain sudah kaya dari lahir Sultan Hassanal Bolkiah sendiri menjadi perbincangan Karena naik tahta menjadi Raja Brunei Darussalam di usia yang sangat muda Ia resmi menjadi Sultan Brunei pada tahun 1967 Tepat saat usianya 21 tahun Menggantikan sang ayah Sultan Omar Ali Saifuddin III Saat ini ia menjadi Raja terlama yang memerintah Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah lahir di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada 15 Juli 1946 Dengan begitu saat ini usianya sudah menginjak 77 tahun Diketahui Sultan Hassanal Bolkiah sudah menikah 3 kali Pertama dengan Hajjah Solehah pada 1965 sampai sekarang Kemudian dengan Mariam Abdul Aziz pada 1982 sampai 2003 Lalu menikah lagi dengan Azrinas Mazhar pada 2005 dan bercerai pada tahun 2010 Dari ketiga pernikahannya itu Sultan Hassanal Bolkiah memiliki 12 anak Yang terdiri dari 7 putri dan 5 pangeran Keluarga Brunei Darussalam sendiri termasuk yang terkaya di dunia Karena memiliki kekayaan alam berupa miak mentah dan gas alam Mengutip ASEAN Climate Change and Energy Project Brunei Darussalam memiliki cadangan liquid, natural gas atau LNG Terbesar ke-9 di dunia Serta produsen miak terbesar ke-4 di Asia Tenggara Sekilas fakta unik tentang Sang Sultan Gambar Sultan Hassanal Bolkiah terpajang di mata uang negaranya Salah satunya di mata uang pecan seribu ringgit Brunei Selain itu beberapa ruas jalan di Brunei Darussalam Dinamakan tempat ia berasal Yakni Piobang I hingga Piobang V Fakta menariknya lagi Masyarakat Minangkabau sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat perantau Mereka merantau kemana saja Dan nyaris hampir ada di seluruh belahan dunia Keberadaan orang-orang Minang di daerah rantau Sedikit banyaknya memiliki pengaruh Bahkan saking besarnya pengaruh tersebut Beberapa diantaranya menjadi simbol mata uang sebuah negara Seperti Sultan Hassanal Bolkiah Raja Brunei Darussalam Hal ini patut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Minang Karena eksistensi para perantau tersebut Ranah Minang bisa dikenal luas di berbagai belahan dunia Meskipun mereka tidak lagi menjadi warga Indonesia Sekian saja informasi dari kita kali ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Dan menjadi perbandingan bagi kita semua Untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami Untuk para penonton kami Konten kami hanya bersifat informasi Dan tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini Kami harap saudara-saudara bisa lebih selektif Dan bijak dalam menerima informasi Tetap dukung channel ini Dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih